Bab 2259. Tunggu aku. Aku, aku, beri aku waktu satu menit. Aku pasti akan. Pada saat ini, Sandi yang berada di samping Jerry, berdiri di depan tungku pil dan tergagap. Dia mencoba mengulur lebih banyak waktu. Jelas, kemarahan penguji yang tiba-tiba itu bukan karena Jerry. Jerry telah menyelesaikan peramuan pil terlebih dahulu dan mundur ketika ahli pembuat ramuan obat lainnya setengah jalan dalam peramuan. Saat itu, banyak sekali perbincangan di antara penonton yang mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu cara meramu pil. Dia pasti tidak bisa mengekstrak cairan pil itu, jadi menyerah lebih awal. Bahkan, ketika penguji memandang Jerry dengan tatapan dinginnya tadi, mereka secara tidak sadar mengira dia sedang meneriaki Jerry. Baru setelah mendengar suara gemetar Sandi, barulah dia menyadari bahwa Sandi mengalami kekurangan dalam meramu cairan pil karena kesalahan sebelumnya. Dalam kompetisi ini, Jovan telah berjanji kepada cucunya bahwa jika dia berhasil lolos ke babak kedua ujian, dia akan dilatih untuk menjadi master sekte berikutnya di masa depan. Jika dia tersingkir, Jovan akan mengusirnya dari sekte ribuan obat karena kecewa. Itu sebabnya, dalam beberapa tahun terakhir, Sandi telah tinggal di sekte ribuan obat, mengikuti Jovan dan ahli pembuat ramuan obat lainnya. Dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari peramuan pil. Setahun sebelum kompetisi, dia telah berhasil meramu pil berkualitas sangat tinggi dalam waktu 3 jam. Ini cukup untuk menunjukkan betapa dia menghargai kompetisi ini. Itu sebabnya, alasan dia tertarik pada Dorin sebelumnya, adalah karena selama beberapa tahun di sekte ribuan obat, dia merasa tertekan dan terkurung tanpa keluar. Awalnya, dia yakin bisa dengan mudah melaju ke kompetisi ini. Tidak disangka hal seperti ini akan terjadi. Hal ini sulit diterima olehnya. Bahkan, di hadapan kemarahan penguji, dia masih menyimpan secerca harapan dan tidak ingin tersingkir. Melihat Sandi bergeming, penguji itu berteriak lagi, apa yang kamu lakukan? Segera keluar dari sini. Sandi buru-buru menoleh untuk melihat Jovan. Dia menaruh harapan terakhirnya pada kakeknya. Kakek, tolong bela aku. Aku akan segera menyelesaikannya. Jovan tampak kecewa. Dia berkata dengan marah, dasar sampah. Diamlah dan mundur. Jovan hampir mengucapkan dua kata terakhir dengan berteriak. Sandi gemetar dan akhirnya harus mundur. Saat berikutnya, tatapan dingin dan haus darah dari kedua orang itu tertuju pada Jerry. Kamu telah membuatku sangat menderita. Aku bersumpah, aku akan mencekik lehermu dengan tanganku sendiri hari ini. Sandi menggenggam erat kedua tangannya sehingga kuku-kukunya menancap ke telapak tangan. Dia membiarkan darah mengalir keluar. Matanya memerah, lalu suara rendah yang mendalam keluar dari tenggorokannya. Meskipun tidak berbicara, tatapan mematikan Jovan menunjukkan segalanya. Jelas sekali, Sandi pasti gagal di babak kompetisi ini. Jerry tersenyum dingin dan terlalu malas untuk memperhatikan mereka berdua. Demi menghargai Jovan, penguji tidak memberi pelajaran pada Sandi, tetapi langsung mulai memimpin penguji lain untuk menguji cairan pil yang diramu oleh masing-masing ahli pembuat ramuan obat. Setelah setengah jam, akhirnya giliran 10 ahli pembuat ramuan obat terakhir di pihak Jerry. Orang pertama yang diuji tidak lain adalah Jovan yang terkenal. Keterampilan meramu pil Master Sekte Liu masih sangat luar biasa. Dia pasti akan maju ke setiap babak kompetisi. Pil yang diramunya kali ini juga maju ke posisi ke-12. Pemuji secara pribadi menguji pil Jovan dan tampak sangat puas. Dia tak kuasa memujinya beberapa kali. 11 besar sudah terpilih, kebetulan Master Sekte Liu juga berhasil lolos, 12 besar sudah mencukupi. Aku merasa tidak bisa mengalahkan Master Sekte Liu, jadi aku mengundurkan diri. Keterampilan meramu pilku pasti tidak sebaik Master Sekte Liu, jadi aku akan berhenti juga. Selamat kepada Master Sekte Liu, karena telah memenangkan tempat ke-12 lagi. Untuk sementara waktu, beberapa ahli pembuat ramuan obat di belakang yang belum diuji memilih mundur secara sukarela. Melihat 12 ahli pembuat ramuan obat teratas, mereka memilih untuk menyerah dengan sadar diri. Tunggu. Tepat ketika penguji hendak pergi dan membuat pengumuman, suara dingin Jerry tiba-tiba terdengar. Bersambung. Bab 2260 sudah ditentukan sebelumnya. Penguji tertegun sejenak, lalu memandang Jerry dengan ekspresi tidak senang. Dia mengernyit sambil bertanya, Hei, ada apa denganmu? Jerry berkata dengan jujur, cairan pil yang kuramu belum diuji. Meskipun ahli pembuat ramuan obat lain memilih untuk mengaku kalah, Jerry tidak mengaku kalah. Dia sangat percaya diri dengan level peramuan pilnya. Kalaupun dia benar-benar tidak sebaik jovan, dia harus menjalani ujian sebelum bisa mengakui kekalahan dengan lapang dada. Alhasil, penguji mengabaikannya begitu saja, jadi tentu saja dia tidak akan terima. Um, penguji tertegun sejenak. Segera, dia tersenyum menghina dan berkata, Pengujian, hasilnya sudah jelas, apalagi yang perlu diuji. Tempat ke-12 adalah Master Sekte Liu. Bahkan, para ahli pembuat ramuan obat di belakangnya merasa pasti kalah. Kamu pikir, dengan kemampuanmu ini, bisa mengalahkan Master Sekte Liu? Jerry menjawab dengan tenang dan tegas, tentu saja. Namun, jawaban Jerry langsung menimbulkan ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Hahaha, bocah ini lucu sekali, sepertinya ada yang memberinya kepercayaan diri. Dia belum tua, tapi sangat percaya diri. Bahkan, ahli obat Zhang dan ahli obat Ma sudah menyerah, tapi dia masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dia sama sekali bukan percaya diri, tapi sombong. Di antara semua ahli pembuat ramuan obat yang hadir, kecuali sebelas besar, semua ahli pembuat ramuan obat lainnya lebih mahir dalam meramu pil daripada dia. Tapi, tidak ada satupun yang berani mengaku bisa mengalahkan Master Sekte Liu. Jerry tidak memperhatikan ejekan itu, tetapi terus berkata kepada penguji, kamu bahkan tidak melihat ramuan yang kubuat, jadi bagaimana bisa tahu siapa yang memurnikan pil dengan kualitas lebih baik? Mungkinkah 12 tempat teratas dalam kompetisi Sekte Sentai yang diadakan oleh kalian telah ditentukan sebelumnya? Kalau begitu, apa gunanya memanggil ahli pembuat ramuan obat lain untuk mendaftar? Apakah itu hanya untuk mengejek ahli pembuat ramuan obat lain? Untuk dapat memasuki Sekte Senta dan mengetahui keberadaan putrinya, Jerry telah mempersiapkan diri dengan baik untuk kompetisi ini. Menurutnya, meski ada yang tidak beres dan tidak bisa meraih juara pertama, dia pasti bisa masuk enam besar. Alhasil, ini bahkan belum babak terakhir. Di babak ini saja, penguji sudah mengabaikannya. Jerry diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Jika ini benar-benar masalahnya, dia pasti akan segera mengambil tindakan untuk membuat kompetisi ini tidak mungkin dilanjutkan. Diam. Ketika penguji mendengar kata-kata Jerry, dia langsung marah. Cahaya dingin keluar dari matanya, bahkan bercampur dengan jejak niat membunuh. Aku baru saja memperhatikanmu. Kamu bahkan tidak tahu cara menggunakan api pil, jadi bagaimana mungkin kamu bisa meramu pil? Apalagi menghasilkan cairan pil yang kualitasnya lebih baik daripada Master Sekte Liu. Sudah bagus aku tidak menyusahkanmu. Beraninya kamu mempertanyakan ujianku. Jerry juga menatap ke arah penguji. Meskipun dia tidak lebih tua, aura kuat yang keluar dari tubuhnya tidak lemah sama sekali. Jerry berkata dengan sikap tegas, uji pil yang kuramu atau aku akan menghentikan kompetisi ini. Mata penguji tiba-tiba menyipit. Hei, apa kamu sedang mengancamku? Jerry tersenyum dingin. Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kenapa kalau tidak? Untuk sesaat, keduanya saling berhadapan. Ketika tatapannya bertemu dengan Jerry, hati penguji tiba-tiba merasakan ketakutan yang tidak dapat dikendalikan. Punggungnya tiba-tiba merasa dingin. Penguji diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mata orang ini bisa begitu tajam dan kuat? Sepertinya aku hanya pernah merasakannya di mata Master Sekte. Bersambung.